Intro Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya meminta tebusan senjata api dan uang agar bisa mebebaskan Philip Mark Martens pilot pesawat susi RPKBV yang disandera sejak 7 Februari lalu Permintaan itu tidak dapat dipenuhi Kapolda Papua Irjan Matius Defakiri mengatakan pimpinan kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya pernah meminta tebusan senjata api dan uang agar bisa mebebaskan Philip Mark Martens pilot pesawat susi RPKBV yang disandera sejak 7 Februari lalu di Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan Permintaan dari Egyanus Kogoya tidak dapat dipenuhi karena alasan tertentu itu dia menyampaikan tentukan untuk bisa mengganti senjata dan kemudian ke uang namun kami kan tahu fisikis kelompok ini yang juga akan ada afiliasinya kepada kelompok politik yang suka mengamfalkan semua isu ini untuk kepentingan isu politik kalau saya politik yang bagi mereka sendiri yang dipakai untuk bisa diguap untuk dijual di luar daripada mungkin DLSM atau negara-negara yang selama ini berafiasi dengan mereka pasukan TNI Polri saat ini telah berada di beberapa wilayah di Kabupaten Duga seperti di distrik Paro, Mugi, Alguru, dan Mapenduma untuk menutupi ruang gerak dari kelompok kriminal bersenjata meski negosiasi dengan Egyanus Kogoya masih dilakukan toko agama, toko masyarakat, dan pemerintah Kabupaten Duga namun pasukan khusus TNI Polri juga sudah disiapkan untuk melakukan operasi pembebasan pilot dan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata ini pasukan khusus ini tentunya akan melaksanakan tugasnya secara hati-hati sehingga dalam penindakan penegakan hukum dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan tidak melanggar hak asasi manusia kami tidak bisa berbicara masalah batas waktu karena sekali lagi faktor kemanusiaan atau keselamatan dari pilot ini ini kita hitung betul di sisi lain kami juga hitung supaya tidak ada ekses terhadap masyarakat di tiap kampung atau distrik yang akan menjadi bagian daripada penanganan aparat penegakan hukum yang sedang ada di lapangan kita tidak mau ada impas lain sehingga kalau ada ekses lain itu terhadap masyarakat as terhadap tempat ini kan bisa juga dipakai oleh kelompok yang selama ini berseberangan untuk menggulirkan isu pelanggaran HAM sehingga tentunya secara cermat dan ini sudah kita siapkan dalam penindakan yang lakukan oleh teman-teman di Satgas Damai Kapten dengan didukung oleh teman-teman TNI ini kita akan lakukan secara teliti dan tepat sasaran dalam peningkatan hukum ditangkap saya untuk Papua Merdeka Demikian news update kali ini nantikan berita menarik lainnya hanya di seputarpapua.tv dan perbaharui terus informasi lainnya dengan mengunjungi website seputarpapua.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!